selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini 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 oh disini oke oke dulu iya pak oke kembali ulangnya boys and girls, selamat datang di konten review jadi ini aku lagi ada di sebuah hotel yang gak kalah buruk dari hotel yang waktu itu teman-teman jadi hotel ini, itu harganya berapa tadi? 65 ribu ya, 65 ribu teman-teman dan langsung aja kita review ya alright, jadi ini adalah penampakan interiornya teman-teman kalian bisa lihat, disini ada ini telepon tapi udah foto, sudah kayak di tempat terbengkalai ini pintunya kayak gini, ya overall ruangannya seperti ini dan ini kamar mandi, nanti kita lihat nanti ya kita lihat di kursinya, tuh di kursinya yang cebul dan disini, ini noda-noda apa ini? ini kalau pakai sinar UV, akan terlihat kalau ini noda-noda manusia, mungkin ya mungkin ini noda tapi kok orangnya kuning gini ya, minuman ya oh iya, kalian lihat kalau jawa hotel ini itu kalian cuma dapet satu botol gede air putih kayak gini sama satu gelas i don't know sabun satu dan ya ini kuncinya oh iya, aku tidak akan kasih tau nama hotel ini dan lokasinya dimana iya, karena aku tidak mau dianggap menjelek-jelekin aku cuma mau ngeliatin interior yang mereka jual tuh kayak gini nih oi oi ini panas, teman-teman untung disediain kipas kipasnya ini udah mau lepas nih kayaknya nih mau lepas nih testing phase debunya banyak banget nih oh, sepertinya berfungsi dengan baik eh, baru aja dibilang berfungsi dengan baik udah macet lagi nih kasurnya teman-teman cuman ngomong, disini tuh dari awal masuk baunya tuh kayak bau bau keringet, teman-teman gak mungkin itu keringetku karena kita tidak bisa mencium bau keringet kita sendiri bau keringet kamar ini 65.000 menurut kalian bagaimana? ya, kita review dulu ya ini bantalnya wancar tipis but gulingnya ini guling apa? kenapa kenapa kain ini? ya ampun kotornya udah sampe hitung-hitung nih bolet daki-daki manusia nih kayaknya nih ngomong-ngomong soal temboknya tidak ada tulisan-tulisan komentar-komentar netizen wadah ini cuman ini doang kayak gambar hati gitu tapi udah ada komentar-komentar netizen hasil review-review pengunjung hotel sebelumnya nih sepertinya hotel ini ya mungkin lebih baik sedikit lah ya kasurnya kayak gini teman-teman ini ini matras ya? nanti kita lihat bawahnya ya tapi untuk sementara mari kita cari apakah di sini ada mayat mayat kutu kayak di hotel sebelumnya hmm sepertinya tidak ada saudara-saudara oke aku mau coba buka bantau nih ah oh iya ngomong-ngomong sorry teman-teman kalau ini masih rame ya karena itu masih jam 7 7 malam nih nggak perlu pakai jam google kan oke us bantalnya cuy aduh ini jadi keingat bantal eyang nggak ini ya bantal-bantal eyang buyut nih kayak gini aku sebenernya nggak sabar pakai sinar UV tapi nanti tidur deh mari kita balik tempat tidur ini ya alright us salam dalamnya kayak gini cuy triplek tripleknya udah pada ancur-ancur gitu wih bener nih ini matras yang buat anak SMA buat olahraga tuh loh iya nih nggak ada kutu apa nih ada bungkus-bungkus kondom gitu hmm sepertinya tidak ada overall hotel ini kalau pendapatku pribadi ya aku nggak mau tidur di sini tau teman aku nggak mau tidur di sini itu lebih aku lebih mending tidur di tempat terbengkalai gitu daripada di tempat kayak gini yang penuh dengan cairan-cairan manusia sekalipun aku belum pakai center UV ku ya hmm cuman cuman hotel ini masih jauh lebih baik daripada hotel yang sebelumnya tuh dimana ada banyak komentar-komentar netizen di tembok yang bilang kalau kasurnya itu penuh dengan kutu teman-teman oke mari kita lihat kamar mandinya ya oke kamar mandinya cuy wuh lampunya tuh luar suara wajr ini ada pipis dari penguntung sebelumnya kayaknya ini ada kayak busa-busanya gitu sabun dari penguntung sebelumnya tidak diurusin tadi sabunku masih masih segelan nih terus sebenarnya tidak pernah dibersihkan saudara-saudara yang bodi ini aduh ini aku harus pakai scenario film tempat ini my god apalagi yang bisa aku deskripsikan tentang tempat ini worse cuman itu tau cuman aku nggak menunggu jelek-jelekkan jelek-jelekkan tempat ini ya kan aku nggak nyebutin nama hotelnya dan aku tidak menyebutin lokasinya gitu siapa sorong jual benda seperti ini oke apalagi pakai sinar UV ya sip mantap so wow wow cairan apa ini oh my god oh my god cairan manusia ini fix nih cairan manusia udah kills kalian bisa lihat aduh terang-terang dong ini baru di tembok yang deket deket telepon-teleponnya pun menyala udah gila kalian kelihatan nggak temen-temen kelihatan nggak oh my god aduh ini tempat tidurnya oke tempat tidurnya tidak ada cairan apa ini yang oh bukan bukan ini motif motif tempat tidurnya tidak ada cairannya sepertinya oke bersih 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 hah ini motif bukan sih oke kok beda ya kok beda ya anjir di bawah ada dong anjir masih baru nih kayaknya nih cairannya kayaknya tempat ini abis dipakai semua pengunjung sebelumnya terus abis itu langsung langsung dikasihin ke aku oh my god aku nggak mau sentuh aku nggak mau coba sentuh jangan-jangan ini cairan manusia nih udah guys anjir sama dong ih mau liat yang main lah wah tempat duduknya coy tempat duduknya ada terang-terangnya dong apakah tempat duduk ini juga ada cairan-cairan manusianya udah akhir si tembok-temboknya apa ini astaga tangan dong di tempat kayak gini gak oh my god oh my god ini belum kamar mandinya temen-temen belum kamar mandinya masih di ruangan ruangan sebelumnya wajar di dekat tanda loft ini ada ada cairan-cairannya dong udah gilis wajar ini yang cairannya wajar wajar udah gilis ini cairan manusia semua ini men astaga astaga banyak banget aduh aduh aku mau naikan turun coba kita lihat kipasnya oke kipasnya sepertinya normal mari kita lanjut ke kamar mandinya temen-temen oke ini udah masuk kamar mandinya wajar wajar kapan tuh dari tumpah-tumpah dong disitu dong wajar prosesnya icu dong di kamera gara-gara kena sinar infraray UV kayak gini wajar ini apaan yang disini udah jels komproh paling tapi lebih komproh kamarnya sih daripada kamar mandinya sih kalau pakai UV ini sih men men ini apaan anjir panjang dong nyalah oke oke digagangnya ini ada apaan nih jalan-jalan oke lumut kayaknya ya oke bukan cairan manusia cukuplah ya cukup lihat temen-temen ini ini aku gak tahan cuy mending kena debu di tempat terpengkalai daripada kena cairan manusia cuy oke lah temen-temen jadi mungkin gitu dulu aja review hotel kita pada malam hari ini terima kasih sudah nonton terakhir nama aku Joe I'll catch you later